Masuk ke Tepo Muni lah Oke Apa aja yang ada di sini Kita lihat Oke, great, thank you Hai Lagi di dalam Ada besar-besar seksion buat madu Kira-kira ada like 5 plastik Lagi di dalam Ada 5 plastik Yang saya recommended sih babayu Tua, hapat saudar Tua, hapat saudar, right? Ya Kira-kira 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 Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Ketemu lagi dengan kembang mangkok dalam edisi jalan-jalan ke Turki Nah sekarang kita masukin hari kedua Hari kedua jadi sekarang ini kita mampir di Toko Munira Dalam perjalanan dari Istanbul ke Bursa Di Toko Munira ini dijual berbagai macam makanan Dan juga ada sabun, parfum gitu ya Terutama adalah manisan yang sering disebut dengan Turki Delights Nah ini ada seperti rempah-rempah Kemudian kacang-kacangan, coklat dan lain sebagainya Banyak ya yang dijual disini Nah ikutin aja perjalanan kami dalam hari kedua ini Sekarang kita mau coba lihat Sudah bu, beli apa aja bu Manisan Turki Ini kayak kalau di Semarang kayak mochi-mochi ya bu ya Cuman ini lebih Lebih keras Halo Aduh banyak banget loh 3 kilo 3 kilo Untuk siapa saja ini Pemen Pemen putih harga 850 ribu Bess, mantap Seribu Atau di lain kali Lagi, 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 lagi Sama, lagi, lagi, lagi Selamat menunggu Bila kita datang, harapanku jadilah Apa dapat, kita terjumpa lagi Kita mau perjalanan ke pusat gasi, kotama, dari pusat gasi, sekitar 2 jam Itu kebun, kebun sawitun, kebun sawitun Ini bunga matahari yang udah kering, akan diambil bijinya untuk minyak Kalau lagi terbunga bagus Petani yang turki cukup begini ya, bagus Subur Yang hitam-hitam itu Yang sebelah sana itu lagi berbunga ya Oh itu listrik Oh, cuma da, listriknya angin ya Kita akan lihat banyak hincir angin Seperti bisa lihat di sebelah kanan Gencir angin untuk memproduksi listrik ya, listrik Juga dia menulis banyak puisi-puisi tentang Allah, tentang agama Islam, tentang bulaya Turki juga Di dalam puisi-puisi Prajurit-prajurit tentara kekaisaran musimanya adalah dari sekte, sekte Bekhtashi Seperti Bekhtashi Tapi menarik Waktu-waktu ke kota baru, mereka bisa menjarah Menjarah, mereka bisa menjarah ya Tidak hanya barang-barang, mereka bisa ambil orang-orang Mereka ke dosa-dosa, desa-desa, kampung-kampung, kota-kota Dan mereka cari, mereka cari Karena salah satu anak dia menjadi kuat sekali Dan dia, dia membunuh Lalu ada roti, sup, sama acang Pilih, kayaknya dari kacang-kacang ini Supnya dari kacang-kacang ini Namanya menu apa ini? Ayam Apalagi Nih HP-nya ini ya Ini kebun anggur ya, temen-temen Anggurnya pendek-pendek Mercedes BMW Volkswagen Seat Tua nih, anggurnya tua Seperti itu Wuhh, dia benar-benar Bukur anggur semuanya Di istambul, jadi mereka bisa Nantik banget Membeli Di istambul Tengah 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 Todo Tengah K湘 Tengah Poh Tengah Di Kota Ismir 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 Kota Ismir